Air bersih mulai didistribusikan BPBD untuk membantu warga Kabupaten Kebumen yang mengalami kesulitan air bersih. Di musim kemarau tahun ini, BPBD mendata 96 desa yang mengalami kesulitan air bersih. Di hari pertama dropping, air bersih diberikan ke sejumlah desa di Kecamatan Karangsambu, Sempor, dan Seruang. Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Kamis pagi 3 Agustus 2017, melepas bantuan air bersih untuk daerah yang dilanda kekurangan air bersih. Kecamatan dilaksanakan di halaman penduduk rumah dinas Bupati. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Pelaksana BPBD Kebumen Eko Widianto, Kepala DPUPR Selamat Mustolka, Asisten Sekdetri Hariyono. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa bantuan air bersih itu hanya bantuan jangka pendek. Perlu ada solusi jangka menengah, yaitu dengan membuat tembun. Sedangkan untuk jangka panjang, dengan menggalakan kembali penanaman pohon. Paling memperlukan air bersih ini adalah untuk anggisipasi jangka pendek. Jadi manakah ada kekeringan, kita siap, tadi ada kelasan temgi. Untuk hari pertama, BPBD menjadwalkan dropping air bersih wilayah kecamatan Karangsambung, yakni desa Totogan, 3 tangki, Karangsambung 2 tangki, dan Kali Gending 1 tangki. Sementara itu, di kecamatan Sembor, dropping meliputi desa Bejiruyung 2 tangki, Sampang 1 tangki, dan Donorojo 1 tangki. Serta di kecamatan Seruong, dropping meliputi desa Karangjambung 1 tangki, Tanggeran 2 tangki, dan Penusupan 2 tangki.